Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan Panawafam Kali ini kegiatan saya ada di sawah Ini sawah yang saya tanami jagung Ini jagung kemarin Merknya NK ya NK Perkasa Tapi sayang Jagungnya keadaannya seperti ini Karena kemarin hujannya sangat tinggi Jadi kalau curah hujan tinggi Ini lahannya tidak saya bedeng Buat bedengan Cuma dikasih parit aja Jadi hasilnya jelek ya kawan-kawan Karena kebanyakan air Jagungnya banyak yang tidak tumbuh Dan kemarin ada yang disusuli Susulan tanam yang berikutnya itu Jagungnya juga jelek Jadi keadaannya seperti ini kawan-kawan Bisa dilihat Ini usia sudah 90 hari setelah tanam Perkiraan 90-an ini Dan ini Sudah bisa untuk ditanami Jagung yang kedua kalinya Jadi bisa Panen dua kali jagung ya kawan-kawan Jadi di bawah ini nanti bisa diambili Atau dirempel kalau disini Nah ini dari buah Buah ini ke bawah Nah ini Ini diambil daunnya gini Dipersihkan Sampai bawah Ini bisa dibuat Pakan ternak sapi atau kambing Nah nanti setelah bersih Baru bawahnya ini Rumput-rumputnya ini Kita semprot Pake obat rumput Merek apapun bisa Nah ini Rumputnya sangat banyak sekali Tebal banget ini Kalau sudah kita spray Kita obati rumputnya Sudah mati Dan Jagungnya di bawah buahnya ini Sudah bersih Bisa kita tanami Yang kedua kalinya Nah ini saya ambil Jagung ya kawan-kawan Ini buat Nanti Dimasak Bisa dibakar Atau Direbus Ini nanti Nah ini juga ada Pohon albukat itu Di Pematang sawah Tumbuh subur itu Daunnya hijau sekali Jadi Jadi lahannya seperti ini Nah ini yang Terlalu kering ini Dulunya Kebanyakan air Kawan-kawan Jadi Jagungnya Sudah kering Daunnya Kering sekali Kalau yang Kebanyakan air Seperti di Pematang sawah ini Subur Daunnya masih Subur Hijau Jadi Kendalanya Kalau Tanam jagung itu Kalau bisa Tempat yang Jangan terlalu banyak Air Terkenang air Nah ini Paritnya cuma Segini Ya jadi Seperti itu Kawan-kawan Ini Persiapan Tanam jagung Yang kedua Semoga Bisa panen Dengan bagus Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Kawan-kawanku Semua Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh